Per 2024, bunga pinjaman online turun jadi maksimal 0,3% per hari atau 9% per bulan. Hal ini berlaku untuk semua pinjaman online resmi OJK yang termasuk dalam daftar rekomendasi 101 Fintech Lending Berizin, termasuk aplikasi pinjol uang mi. Di tahun 2023, suku bunga pinjaman uang mi 0,4% per hari. Tapi di tahun 2024, sudah turun jadi 0,2% sampai 0,3% per hari. Lalu, kamu bisa dapat limit pinjaman dari uang mi itu sampai 30 juta. Dan tentunya, setiap orang akan mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan hasil scoring kredit. Jadi, buat kamu yang tertarik, untuk ambil pinjaman di uang mi, kita akan kasih tutorial cara pinjam uang di aplikasi uang mi. Dan buat kamu yang cari referensi pinjaman online terbaik dan terpercaya, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Adetuan upload video-video baru. Nah, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi pinjaman uang mi. Dan kita bisa lihat bahwa aku masih ada 1 pinjaman berjalan, dan pada saat ini aku akan ambil 1 pinjaman lagi. Jadi, akan ada 2 pinjaman berjalan. Hal ini itu sama seperti Easy Cash dan lebih unggul dibandingkan dengan Kredivo ataupun Aku Laku yang cuma boleh 1 pinjaman berjalan. Tapi, ada 1 ukuran terbesar daripada aplikasi pinjaman uang mi, di mana total limit yang diberikan itu sangat kecil sekali. 2,8 juta. Padahal di Kredivo aku dapat 50 juta, di Aku Laku aku dapat 50 juta, dan di Easy Cash aku dapat 40 juta. Tapi, di uang mi cuma dapat 2,8 juta. Dan sisa limitnya itu cuma 2,6 juta. Jadi, mungkin orang dari karyawan uang mi bisa mereview kembali cara mereka memberikan limit pinjaman, agar orang-orang yang dipercaya bisa dapat limit pinjaman yang lebih tinggi. Oke, pada kesempatan ini, kita akan coba ambil pinjaman yang kedua, dan kita klik ajukan sekarang. Ini adalah aplikasi pinjaman tunainya, di mana aku cairkan ke rekening BCA, dan pinjaman maksimal itu 2,6 juta, dan pinjaman minimal itu 400 ribu. Periodenya udah jauh lebih meningkat, ada 4 bulan dan 6 bulan, di mana sebelumnya itu cuma maksimal 4 bulan. Lalu berikutnya, kamu bisa coba untuk tambahkan rekening bank, untuk memilih bank yang sesuai dengan keinginan kamu. Yang pasti, nama pemegang rekeningnya itu harus sama dengan nama kamu yang ada di akun uang mi. Berikutnya, ini adalah beberapa bank yang bisa kamu pilih, seperti BCA, BRI, Mandiri, sampai yang terakhir adalah bank BTN. Lalu, pada kesempatan ini, aku akan cairkan pinjaman ke BCA. Kita akan coba simulasi pinjamannya, mulai dari pinjaman yang terbesar 2,6 juta untuk TEPO 4 bulan, itu cicilannya 913.675, dengan jumlah pembayaran 3.654.000. Berikutnya, ini adalah rencana pembayarannya, di mana kita akan bayar di setiap tanggal yang sama, di tanggal 8, karena pada saat video ini dibuat adalah 8 Maret 2024. Jadi, kita mulai bayar cicilannya di 8 April, 8 Mei, sampai terakhir di 8 Juli 2024. Berikutnya, kita akan coba lanjutkan untuk simulasinya, pinjaman 2 juta, TEPO 4 bulan, cicilannya 699.000, dan ini adalah rencana pembayarannya. Berikutnya, untuk pinjaman 1 juta, TEPO 4 bulan, cicilannya 349.000, dan ini adalah rencana pembayarannya. Dan terakhir, jumlah pinjaman yang paling kecil Rp400.000, TEPO 4 bulan, cicilannya 139.000. Lalu, ini adalah rencana pembayarannya. Lalu, kita juga bisa ubah temponya jadi 6 bulan, untuk mendapatkan cicilan yang lebih ringan. Untuk pinjaman 2,6 juta, cicilan tempo 6 bulan, itu Rp696.000. Untuk pinjaman 2 juta, tempo 6 bulan, cicilannya Rp533.000. Untuk pinjaman 1 juta, tempo 6 bulan, cicilannya Rp266.000. Dan untuk pinjaman Rp400.000, tempo 6 bulan, cicilannya Rp106.000. Jadi, aku sudah hitungkan dalam bentuk tabel sebagai berikut, dan aku menemukan bahwa untuk tenor 4 dan 6 bulan, bunganya itu setara dengan 10% per bulan. Nah, aku hitung dengan cara yang sama, dengan aplikasi Easy Cash, Aku Laku, Credivo, dan harusnya bunganya itu ketemunya maksimal 9%, tapi di Wangmi ini kok dapatnya 10%. Apakah ada aturan yang lebih baru daripada OJK? Aku kurang tahu, dan mungkin kamu yang tahu bisa bantu dengan jawab di kolom komentar. Oke, pada kesempatan ini, untuk melengkapkan tutorial video kita tentang cara pinjam di Wangmi, kita tetap akan cairkan pinjaman sebesar Rp1.600.000, tempo 4 bulan, yang harusnya cicilannya itu Rp400.000, tapi karena ada bunganya, kita harus bayar Rp559.000. Berikutnya, kita klik ajukan sekarang, dan masukkan kode verifikasi, dan perhatian, pencairan sedang diproses. Silahkan menunggu dan harap waspada terhadap penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan Wangmi terkait dengan pencairan. Pastikan untuk jumlah pencairan di rekening sesuai dengan pinjaman, dan jangan pernah beritahukan kode OTP kepada siapapun. Bila ada pertanyaan, langsung hubungi CS-nya di nomor telpon 021-5082-0086 atau email ke cs.uangmi.com. Lalu kita klik konfirmasi, dan pengajuan kita telah berhasil dikirim. Ternyata, beberapa menit kemudian, aku pengajuan di Rp1038.000, dan di Rp1044.000, pinjaman berhasil dicairkan. Silahkan cek rekening Anda. Dan setelah aku cek ke rekening BC aku, ternyata uangnya udah masuk, transfer dari PT Uangmi Rp1.600.000. Jadi kurang lebih sejak pengajuan, uangnya itu akan masuk ke rekening kita dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi, berdasarkan pengalaman kita, pinjam uang di aplikasi Uangmi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan uangmi adalah pencairan pinjaman berkali-kali, sehingga sangat fleksibel untuk kita yang membutuhkan pinjaman berkali-kali. Tapi ada kekurangannya, yaitu limit pinjaman yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman lain, sehingga walaupun bisa pencairan berkali-kali, ini nampaknya masih kurang menarik. Harusnya, Uangmi bisa meningkatkan limit pinjamannya, sehingga jadi produknya itu lebih menarik. Lalu, untuk pinjamannya sendiri, walaupun legal, bunga pinjaman dari Uangmi itu termasuk mahal dibandingkan 5 pinjaman terbaik yang sudah pernah kita jadikan rekomendasi di video ini, link yang sudah kita bahas di kolom deskripsi. Lalu, kesimpulan terakhir tentang pinjaman Uangmi adalah pencairan harus masuk ke rekening. Tidak boleh ke dompet digital seperti GoPay, OVO, ataupun dana. Dan kalau kamu belum punya rekening, di Uangmi, itu ada satu bank digital yang termasuk dalam daftar, namanya adalah Tomorrow by Uobi. Buat kamu yang ingin buka rekening digital, aku sudah taruh link downloadnya di kolom deskripsi, dan semoga bisa bantu kamu untuk dapat pinjaman yang kamu butuhkan. Oke, itulah dia tutorial cara pinjam uang di aplikasi Uangmi. Semoga videonya bermanfaat. Kasih like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang butuh pinjaman online. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax